Nah sekarang kita masuk pada halaman 23 bagian E Grammar Review Nah sekarang diskusikan dengan teman kamu tentang bentuk, bentuk kalimat IF yang muncul di teks bacaan Kenapa kamu, kenapa tidak kamu kunjungi shuttle di atas Tulislah bentuk-bentuknya di bagian yang kosong yang telah disediakan Jadi tugasnya yang pertama, identifikasi atau tentukan kalimat-kalimat IF-nya Jadi petunjuknya, baca kembali teks why don't you visit shuttle Dan identifikasi kalimat-kalimat yang bentuk IF bersama bentuknya Coba perhatikan contoh Nah kalimat pertama, jika kamu mengunjungi shuttle, feel the fresh air Nah disini dia ada kalimat feel the fresh air Coba kita lihat kalimatnya ya, di dalam teks bagaimana bentuk kalimatnya Teksnya nomor 1 ini, ini dia Bagaimana, kan tidak ada kata-kata IF di sana Nah jadi diambil dari IF you visit shuttle Koma, jadi dari sini, dari judul ini diambilnya Ya, IF clause-nya itu dari sini Nah langsung ke imperatifnya di sini, kelimat perintahnya di sini Nah itu dia tugasnya kita itu sekarang Tapi sebelum kita mengerjakan, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan Nah disini bentuknya ya, IF clause tambah imperatif Imperatif itu kelimat perintah Nah ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan Bahwa bentuk, ini tidak hanya imperatif saja ya Tapi ada satu lagi, bentuknya itu sebuah suggestion atau saran Kenapa saya sampaikan seperti itu, coba kita lihat ke atas Bukan ke teks ya, tapi ke tujuan pembelajaran Nah meminta transaksionalisan yang terkait pengandaian diikuti oleh perintah atau saran Nah ini dia Jadi bentuknya itu ada bentuk imperatif dan ada bentuk saran Nah itu dia Nah kita menentukan, ini perintah atau saran Nah itu dia tugas kita Jadi tugas kita ada dua, yang pertama menentukan yang mana yang kelimat if clause-nya Ya menentukan yang di dalam teks ini mana kelimat ada if clause-nya Yang kedua adalah menentukan ini kelimat yang mengikuti if clause tersebut Apakah kelimat perintah atau kelimat saran Nah itu dia Jadi disini kita lihat ini ya Nah ini dia Baca kembali dan identifikasi kelimat if-nya Ada berapa buah, ada lima disini ya Mungkin saja kita bisa menemukan lebih dari lima nanti Bisa, ya kita lihat nanti kelimatnya ya Mulai kita buat Ini saya sudah buat dalam sebuah apa ya Saya siapkan ini notepad ya Nah ini dia Ini nomor satu Youself Nah ini nomor satu ya Yang sudah kita temukan Jadi patternnya adalah If clause ditambah And imperative Yang kelimat kedua Nah ini kelimat kedua Kita cari di text Dalam text Yang mana kelimat keduanya Mana kelimat if-nya Kita cari if-nya dulu Lanjut Ini dia Nah if you want to enjoy Brisbane Island Nah ini kelimat if-nya kedua Nah enjoy Brisbane Stroll Nah Nah itu dia Jadi ini kelimat if clause-nya itu Apa itu kelimat if clause? Adalah Klaus itu ber Apa namanya Klaus itu semacam Klausul ya Atau anak kelimat Nah itu anak kelimat ya Klaus itu adalah Anak kelimat Kenapa if clause? Anak kelimat yang Berbentuk if Stroll down Downstern gallery Butik Coffee and houses Houses and cafes Nah itu dia yang kedua Bentuknya apa? Nah kalau dia tidak ada Kalau ini kalau menurut saya Kalau tidak ada kata sul Atau kata perintah Itu adalah berbentuk suggestion Seperti ini Feel free Kalau menurut Di buku kan Imperatif Kalau menurut saya ini adalah Suggestion Karena tidak ada Kata perintah Ya Jadi yang ini Kita juga Patternnya Adalah If clause Ditambah Suggestion Nah bagaimana kita menentukan ini Suggestion atau Perintah Nah kita lihat nanti Tugas yang berikutnya Ini kan Suggestion keduanya ya Ini keduanya Suggestion Nah yang perintah yang mana? Nomor Kita cari lagi Nah ini dia juga ada Sama dengan nomor satu tadi ya Ini bisa dijadikan Ini ada sebuah Semacam Apa namanya Kalimat Kelimat Kelimat Imperatifnya ya Atau kelimat Suggestion Ini kelimat Imperatif Atau kelimat Suggestion Kita lihat Kalau menurut saya Ini suggestion Ini ya Jadi Sama dengan nomor satu Kita Jika kamu mengunjungi Seattle If you visit Seattle Nah Oh Bukan ini Ini dia Salah 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 Ini copy Why don't Turn Take Ini juga Suggestion Jadi Patternnya adalah Gift Clause Ditambah Suggestion Ya Nomor Empat Nah Lanjut Ini bisa juga nih Allergic noise Nah Ini dia Ini juga Bisa dipakai Karena ada Suggestion Di sana Jadi Patternnya If Clause Tambah Kalau ini Bukan Bukan Suggestion Ini adalah Perintah Max Pastikan Nah Jadi ini adalah Imperatif Kita lihat Kelimanya Kalau dia berbentuk Perintah Ada Penekanan Di sana Maka Itu adalah Imperatif Lanjut Nomor Nomor 5 Nomor 5 lagi Nomor 5 Kita cari Nomor 5 Nomor 5 Nomor 5 Nah ini dia Ya Nah ini dia If you have Enough Time Nah Ini If you have Ini If clause Nah ini Adalah Kelimat Pattern Apa Perintah Atau sarannya Jadi Patternnya Ini Adalah Suggestion Ini If clause Plus Suggestion Nomor 6 Nomor 6 Kita lihat Ada Nggak Nah Ini Bisa Ini Juga Ada Saran Ya Kita Disini Book Ini Ini Tidak Saran Ini Ini Juga Tidak Perintah Nah You Can Also Enjoy Tidak Ini Dia Ini Juga Bisa Dijadikan Apa Namanya Bentuk Sarannya Ya Copy If you Visit Shuttle Ya Nah Baru Kesini Dia And Woblast Cihuli Garden And Glass Jadi Pattern Ini Adalah If clause Ditambah Dengan Suggestion Nomor 7 Nomor 7 Nomor 7 Lihat Nomor 7 Visit Shuttle Opportunity Tidak Tidak Ada Gida Eh Ini Dia Pacific Scientific Center Nah Ini ini juga ada if clause nya ya ini nomor tujuhnya nah kalau ini gimana patternnya patternnya adalah if clause ditambah baru impera tip kenapa you should nah disini kamu harus ya so adalah kelimat eh salah satu bentuk-bentuk perintah ya nomor tujuhnya nomor 8 nomor 8 Hai nah ini juga watch the world most sophisticated aircraft BB build before your eyes at the Boeing factory in Mulkileo nah ini juga kita tambahkan nanti if clause nya di depan the Boeing Mulkileo if you visit Seattle watch ini tidak huruf besar lagi ini juga adalah ya patternnya adalah if clause ditambah suggestion ada lagi nah nomor 9 nah jika kamu kurius atau penasaran untuk mengetahui tentang itu nah ini kita ada lagi if clause nya ya banyak if clause nya disini terus ya apakah ini patternnya if clause ditambah apa patternnya ya ini adalah imperatif karena ada sul ada perintah disini ya kita harus mengikutinya nomor 10 lanjut 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 nomor 10 nah nomor 10 ada lagi ini ini bisa kita jadikan if clause ya bisa juga kita jadikan if clause caranya adalah if you curious ya if you want to learn ya if you want if you want to to learn how to make delicious convection ah you should tour to the Theo chocolate factory to learn how to make nah ini dia how to make how to make how to move and learn how to make how to make how to make how to make this new suit tour to Theo chocolate factory ini patternnya adalah if clause ditambah baru imperatif karena ada perintah Sul di sini Nah itu dia Untuk kali ini Jika kalian ada yang ragu Silahkan didiskusikan Di kelas atau disampaikan pada Komentar ya Silahkan kalian komentari Dan mudah-mudahan ini Bermanfaat jangan lupa subscribe Dan like bionya Sampaikan kepada guru dan Teman ya Berbagi Mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa